Halo para pecinta bunga anggrek kita jumpa lagi pada saat ini kami akan berbagi tentang bunga anggrek Fanda ini adalah bunga anggrek Fanda yang mempunyai bunga yang imut tapi mempunyai warna yang cukup manis cerah indah warnanya orange seperti ini dalam satu tangkai bunga ini tangkai bunganya disini dia mempunyai banyak kuntum jadi berbeda dengan bunga anggrek Fanda yang lain yang besar-besar itu dalam satu kuntum dia mempunyai beberapa bunga tapi ini dipenuhi dengan kuntum bunga jadi dia bersifat berombol melingkar dalam satu tangkai bunganya seperti itu bapak bawah bunganya rikobanya tapi bunganya imut jadi kalau bunga anggrek biasanya akan mekar dari bawah ke atas seperti ini ini yang pertama mekar dari bawah dahulu baru ke atas ke atas dan ini masih bersifat masih kuncup seperti ini kuncupnya dari bunga ini dia mekar sekitar satu sampai dua bulan ya bisa mampu sudah tidak kena air hujan aja dia akan bisa bertahan agak lama ini dan jenis bunga anggrek Fanda ini dia malah sering berbunga seperti ini dari bawah sudah ada tangkai bunganya yang yang kering nah ini 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 malah sering berbunga yang anggrek yang imut ini ini kalau dibandingkan dengan bu anggrek Fanda yang besar-besar bunga anggrek Fanda yang imut ini malah sering berbunga ini terletak kena panas ya ini dari sana nah tuh kalau siang kena panas ya langsung kenapa kena panas makanya daunnya enggak begitu hijau agak kekuning-kuningan sampai sengkleh nih ya daunnya pada sengkleh karena kena senang matahari yang langsung walaupun pada waktu siang atau sore hari walaupun yang atas tetap kami paranet tapi tetap aja dari samping senang matahari bisa masuk ya masuk langsung sehingga bunganya daunnya agak menguning dan sengkleh seperti ini dan perangkarannya sehingga dia lebih imut-imut kecil-kecil seperti ini ini kecil-kecil sebelum kami lanjutkan subscribe dahulu ya di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru tentang bunga anggrek ataupun video-video kami yang lain dan tonton ya video kami sampai tuntas terus untuk perawatan bunga anggrek Vanda ini karena ini tidak menggunakan media dia akan bersifat kering apabila tidak dapat penyiraman setidaknya minimal satu hari sekali untuk disiram agar betul-betulnya lebih baik apalagi ini kena senang matahari harus minimal satu hari sekali mendapatkan penyiraman seperti ini daunnya kecil-kecil daunnya yang kecil-kecil untuk pemupukan bisa dilakukan satu minggu sekali agar mendapatkan makanan yang cukup untuk bunga anggreknya atau bisa juga dalam penyiraman spikernya atau untuk yang menyirami penyemprotnya itu dikasih dengan pupuk sedikit jadi setiap hari dia akan memakan makanan atau nutrisinya tak bertambahnya bagi pandai dengan bunga anggrek seperti ini dia mempunyai daun yang besar dan perangkarannya pun cukup besar-besar seperti ini lokalannya cukup besar daunnya juga cukup besar dia malah lebih jarang berbunga seperti ini bunga anggrek ini malah jarang berbunga tapi bunganya cukup besar juga sebenarnya berbanding dengan bunga anggrek yang tadi ini bunganya cukup besar nah nama bunga anggrek ini adalah ini ini adalah bunga anggreknya bernama as ini ya ini nama bunganya seperti ini bunga anggrek ini malah sering berbunga demikian informasi dari kami semoga bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton saksian kami sampai jumpa pada kesempatan yang lain